yang dapat digunakan secara gratis untuk pengunjung dan penyelenggara acara. Untuk kenyamanan bersama, mari kita ikuti peraturan berikut. Dalam keadaan darurat, perhatikan arah tanda panah untuk jalur evakuasi dan pintu keluar. Jangan panik dan ikuti arahan petugas. Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kampung yang terletak di pucat bukit dengan view gunung yang sangat indah. Dan lebih lengkapnya kami akan memperkenalkan salah satu performer kami, beri tepuk tangan yang beri untuk Juliardi Prayoga. Pesta kampung, aku balas pantung, masuk Pesta Ambon, mari bangsa pilah gandung. Aduh. Sama-sama, mulai baku kelepapun. Nggak capek ya? Nggak capek ya. Kesitu doang nggak capek. Ceritanya kita jalan jauh, jadi pura-pura capek aja. Gila, akhirnya kita sampai juga di... Di G.I. Iya, di G.I. gue tahu sih. Cuma kan set kita nggak di situ ceritanya. Oh, nggak di situ ya. Set kita di mana? Di Desa Benaflores. Benaflores. Kita sekarang sedang ada di Benaflores. Sudah siap jalan-jalan ke Indonesia Timur? Sudah siap? Siap. Ini gue yakin orang-orang sini pada senang ke Indonesia Timur. Kenapa memang? Pasti terasa lebih putih. Pasti nyentrik ketika sampai sana coy. Kayak ada tipek di tengah-tengah tulisan hitam gitu. Kita tuh backbacker. Tahu backbacker ya? Tahu lah ya. Tahu nggak lu sebenarnya? Coba kita pengakuan sekarang. Lu tahu nggak backbacker itu? Back itu di belakang. Iya. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Terus apa? Terus apa menurut lu? Back itu di belakang, Packer itu? Packer aja sendiri. Aduh. Semudah itu cara lu menjawab. Acara komedi coy. Acara komedi. Bebas ya bebas. Gokil. Jadi desa Bena ini adalah satu buah desa di Flores. Sebuah desa? Sebuah desa. Tapi ada juga desa yang sering dikunjungi sama artis. Apa tuh? Desa Ratnasari. Itu bukan dikunjungi artis, emang dia artis. Salah loh kayaknya. Desa Ratnasari. Jadi desa Bena itu di Flores letaknya sekitar 19 km dari pulau desa Bajawa. Tahu Bajawa? Bajawa tau. Nggak tau juga kan? Percuma sih sebenarnya adanya lu di sini. Soalnya kan gue yang cerita seharusnya di sini. Nggak apa-apa lah. Iya. Terus gunanya lu di sini ngapain coy? Coba perhatikan deh. Perhatikan bedanya kami berdua. Mada belakang. Tas lu tuh kecil banget coy. Nyawa coy gue. Jalan-jalan ke timur lu hidup berapa hari segini doang? Nyawa sama Diego. Gue juga udah segede gini nih. Mas Bawa lagi di depan tuh. Tadinya gue gemuk coy. Terus? Karena lama jadi kurus. Aduh. Yaudah ya. Gue mau kamar mandi dulu nih. Dari tadi. Lu dari di pesawat nggak berani kencingan lu? Nggak berani. Emang kita naik pesawat tadi ya? Nggak juga sih. Naik Grab Car dari luar. Bentar ya. Ya silahkan. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat malam semuanya. Eh selamat sore semuanya. Ini gelap-gelap gini berasa malam. Jadinya dingin lagi kan? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Galeri Indonesia Kaya. Selama satu jam ke depan insya Allah. Kami akan membawa teman-teman sekalian untuk membuang waktunya secara sia-sia. Karena nggak guna juga sebenarnya. Cuma butuh hiburan aja kan ya? Gratis lagi. Ya emang kayak gitu. Tujuan kita ke sini datang. Butuh hiburan. Ketawa selesai. Nggak ada ilmu-ilmunya juga. Paling kita sedikit menambah pengetahuan kita tentang Indonesia Timur. Karena disini kita temanya melihat ke timur. Dimana kita semua nanti yang bakal perform akan menyampaikan sudut pandang kita tentang Indonesia Timur. Selama ini kan kita selalu tahu Indonesia Timur itu kasar segala macem. Belum tentu juga dia kasar kan? Bisa jadi galak. Dan lain-lain. Banyak yang bisa dia lakuin coy. Kayak gue di desa Bena. Bisa dipunculin nggak mas desa Benanya? Nah ini namanya desa Bena. Kelihatan dari cuacanya itu panas banget. Gue dari Jakarta putih sampai sini hitam nih. Sepanas ini desa Bena itu desa terpencil di Flores dan sekarang jadi ikonnya Flores. Selain Pulau Komodo pastinya. Ketika gue sampai sana tuh ada ritual yang harus kita lakuin sebagai pendatang. Kita yang orang-orang yang pertama kali datang ke desa Bena itu harus menjalankan ritual yang namanya injek telur. Jadi udah panas-panas injek telur. Makanya pas datang ke sana tuh banyak telur ceplok di jalan gitu kan. Gue kalau tahu kayak gini caranya, kesini lagi gue bawa nasi. Kenyang kayaknya kan? Dilihat dari kayak gini nih. Dilihat dari kondisinya yang kayak gini. Dan banyak wisatawan asing yang datang ke situ dan harus injek telur. Sudah dapat dipastikan bahwa kebutuhan telur di sana tuh sangat tinggi. Dan bisa jadi semua orang di sana tuh kerjanya peternak ayam petelur. Bisa dibayangin kalau semua bapak di sana ternak ayam telur. Ini pasti gak ada anak-anak remaja yang gombalnya tuh. Bapak kamu gitu. Karena semuanya udah pasti tahu itu peternak telur. Iya gak? Jadi udah gak ada lagi bapak kamu maling ya? Eh kamu tinggal di mana coy? Ini tuh semua peternak telur. Kamu gak bisa gombal kayak gitu kan ya? Tapi yang gue senang tuh ketika di sana tuh kita belajar hidup primitif. Kenapa seperti itu? Karena kita gak bisa pegang handphone. Kita gak bisa BBM-an dan lain-lain. Di sini punya BBM semua ya? Ada yang gak punya? Masih pake 3.3.15 ada? Gak juga kayaknya ya. Kayaknya di BNA aja udah ada yang Android deh kayaknya. Jadi gini, kalau enaknya menyatu dengan alam itu, menyatu dengan daerah terpencil itu kita tahu rasanya gimana sih gak pake handphone. Ternyata sedih coy. Gak bisa ngeliat recent update BBM. Soalnya kan BBM itu selain buat buka cat dari temen, buka recent update ya. Ngepoin orang. Iya gak? Kita kepo-kepo sampai disini ada gak yang punya kontak temennya itu pacaran. Jadi ada dua pasang pacaran dan itu kontaknya dua-duanya berteman sama kita. Ada gak? Itu ngeselin banget. Apalagi kalau lagi berantem. Jadi ini yang pertama ceweknya ngecat. Berantem. Dada-dada. Lanjut. Cowoknya tuh bales di PM. Bales-balesan PM cowoknya juga berantem lagi. Bales-balesan PM terus. Begonya gue, gue ngikutin. Gue ikutin terus kan. Saking penasaran itu. Sampai akhirnya dia yang punya masalah, gue yang punya solusi. Saking gue ikutinnya tuh. Anjir ini maksudnya orang apa? Udah gitu. Waktu itu temen gue yang pacaran ini. Cowok cewek ini. Pasang DP yang sama. Nah ini yang lebih kampret. Kita suka salah cat ya gak sih? Gue waktu itu sempet. Halo sayang gitu. Dan sialnya itu yang baca ceweknya. Padahal gue pengen ngecat ke cowoknya. Kan jadi ketahuan kalau kita selingkuhnya parah kan? Astaga. Tolonglah. Di sini jangan ada yang kayak gitu ya. Kalau emang mau kontaknya sama-sama dimiliki temennya udah putus lah. Jangan pacaran. Karena itu merepotkan sekali. Udah gitu. Pertama kali gue ke Bena. Itu pertama kalinya juga gue naik pesawat. Dan di sinilah kampungnya gue kelihatan. Gue naik pesawat. Saat kita mau take off. Seperti biasa kita menegakkan sandaran. Dan kita tuh kayak melawan gravitasi gitu. Untuk menyesuaikan posisi duduk gitu kan ya. Gue tuh kayak gak bisa gitu nahan terus gitu. Waduh ini gimana nih? Apalagi pas kena awan. Aduh meninggal gak nih? Meninggal gak nih? Itu segitu kampungnya gue. Tapi lebih kampung lagi temen gue yang tadi tuh. Si ujang kampung ini. Si orang kampung ini. Dia naik pesawat juga pertama kali sama kayak gue. Dan dia gak berani ke toilet. Karena apa? Katanya fobianya. Takut urinnya itu netes ke bawah. Sebenernya gak gitu. Itu kan ditampung. Jadi lu gak usah takut juga. Ada orang lagi. Kok basah lagi ini dari mana gitu. Gak mungkin juga pesawat tiba-tiba netesin dia gitu tuh gak mungkin. Tapi dari backpacker itu gue jadi tahu berbagai daerah yang masih ditinggal sama presiden kita. Masih ditinggal sama pemerintah kita. Kenapa? Seperti itu. Karena kita di Indonesia mau gak mau percaya mitos ya gak? Salah satu mitos yang paling besar di Indonesia itu adalah sila kelima Pancasila kita. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mitos. Kenapa seperti itu? Karena menurut gue pribadi ketika gue ke daerah-daerah terpencil kayak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Itu tuh masih banyak daerah yang jauh dari rumah sakit. Bayangin kita sakit mau ke rumah sakit harus melalui perjalanan 8 jam menggunakan sampan. 8 jam naik angkota yang mabuk ya gak? Naik sampan lagi kan? Ini tuh lebih ekstrim. Maksud gue gimana perasaan si demam berdarah? Jadi rumah demam berdarah nih. Ayo kita harus ke rumah sakit. Satu jam, dua jam, empat jam demam berdarahnya bete. Bro-bro tipes sini loh. Gue bete nemenin dia sakit nih. Jadi ganti tipes sampai rumah sakit tipes gitu. Udah gitu? Kita masih sering denger disini sekolah di Jakarta semuanya. Di SD, biasanya kalau gue pribadi ya. Di SD gue pribadi tuh suka ada mitos yang menjelaskan bahwa sekolah kita itu dulu bekas rumah sakit. Ada yang sama ngalamin kayak gue gak? Selalu kayak gitu. Gue SD sekolah gue bekas rumah sakit. SMP sekolah gue bekas kuburan. Ini jangan-jangan gue masuk SMA sekolah gue akhirat nih. Kan kita gak tau juga ya. Sekolah kita tuh bekas rumah sakit katanya. Mitos ini gue belum tau percaya atau tidak. Tapi gue baru percaya ketika gue ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kenapa seperti itu? Di sana gak ada sekolah. Ini membuktikan bahwa dulunya gak pernah ada rumah sakit. Terima kasih gue, Juliardi. Selanjutnya, ngomong-ngomong masalah sekolah. Gue punya temen. Temen gue yang tadi sih sebenernya. Dia itu sama kayak gue, backpacker. Dan kami pernah ke Kupang. Di Kupang itu ada satu sekolah. Sekolahnya itu sekolah terpencil dengan fasilitas minim di daerah Kupang. Untuk lebih jelasnya kayaknya dia yang pernah nanya-nanya deh. Yuk, coba Uzaifah kesini Bang Zai. Ke toilet jangan lama-lama lah. Sleting jangan dibawa kesini, mada kesana lah. Gak sopan. Kalau nurunin gak apa-apa. Tadi gue udah kesini. Terus? Gue pas gue cek, tinggalan. Apanya yang ketinggalan nih, ambigubat. Gesper gue. Oh, Gesper. Kirain isinya. Isi apa? Isi Gesper. Jadi dia, dia adalah salah satu orang yang ikut backpacker dengan gue. Dan dia yang waktu itu kepo banget masalah sekolah terpencil itu. Sekolah apa namanya? Sekolah SMA Negeri 1 Tapelu. SMA Negeri 1 Tapelu. Biar lebih jelasnya dia aja kalian cerita ya. Gantian nih, gue yang mau ke toilet berat. Da. Da-da. Da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget gue ya. Akhirnya gue dikasih kesempatan kesini. Gue mau cerita. Gambar gue ada. Beberapa bulan yang lalu, gue tugas kantor ya. Tepatnya di desa Naunu, kecamatan Tapelu, Kupang. Ini adalah salah satu sekolah yang tempat gue tinggal juga. Dan ini adalah satu-satunya sekolah yang ada di desa itu. Dan tau gak, ternyata di sekolah itu cuma ada lima guru waktu itu. Cuma ada lima guru yang mengajar satu kelas. Jadi satu guru itu bisa megang dua pelajaran sekaligus. Gue nanya-nanya gitu, ternyata di situ satu guru megang dua pelajaran sekaligus. Bukan apa-apa ya, kalau perintah gak tindak cepat, ini bakal berabe gitu urusannya. Kenapa? Karena takutnya pelajarannya kecampur-campur. Iya gak? Kalau misalkan biologi sama sosiologi kecampur masih enak. Gimana kalau misalkan matematika sama agama kecampur? Bisa berabe nanti. Mungkin nanti ada rumus seperti ini, jika X plus Y ditambah X kuadrat, maka X wajib membayar zakat seharganya Y. Atau nanti ada rumus, jika X kuadrat ditambah Y, maka X wajib dibaca panjang 6 rokat. Atau nanti ada buku matematika aljabar lengkap dengan tajwidnya. Ayo lah, cepatlah pemerintah, tolonglah ya. Karena ini memang harus, kenapa? Karena setelah gue beberapa hari di sana, ternyata anak-anak di sana itu lebih disiplin dibanding kita yang ada di sini. Mereka itu sekolah jam 8, jam 7 mereka udah di sana. Ya karena kebetulan mereka yang jadi sapam ya gitu. Enggak, enggak. Disiplin banget, beda sama gue. Gue sekolah di SMA dulu, disiplin banget sekolah gue waktu itu. Rambut panjang sedikit aja, langsung dicukur paksa. Pernah gak kayak gitu? Panjang sedikit, langsung dicukur paksa. Gue tuh orang yang paling, apa ya, yang paling takut kalau misalkan dicukur paksa gitu. Jadi kalau misalkan dicukur paksa tuh gue gerak-gerak. Digampar sama guru gue, plak, diam kamu. Temen sebelah gue, dia diem aja. Digampar juga, plak. Soalnya dia minta sekalian dipijit. Saking seringnya cukur-mencukur di sekolah gue itu, foto presiden, mewakil presiden gak lagi dipapan tulis. Tapi nyampur sama foto-foto pahlawan di atasnya tulis top collection. Sampai ada temen gue sekelas, dia tuh sering banget dicukur paksa gitu. Akhirnya guru marah kan. Anton, kamu udah tujuh kali ya ibu cukur paksa. Kalau sampai satu kali lagi, gratis satu kali cukur. Apa ya, gue mau cerita tentang, gue suka backpacker sama temen-temen gue tadi. Gue suka backpacker. Kenapa? Karena gue di rumah itu selalu merasa sumpek. Selalu merasa sumpek sama ponakan gue. Gue punya ponakan, umurnya baru 4 tahun. Kecil, masih kecil. Ya kira-kira segini nih. Itu pak, bu, temen-temen semuanya. Dia kalau kita tanya, jawabannya selalu bikin ngeselin. Pernah sekali waktu saya tanya, adek, adek umurnya berapa? Gak tau om. Loh kok gak tau? Ya namanya umur siapa yang tau om? Selain disana, gue 4 hari disana. Eh, gue 2 minggu disana. Di Kabupaten Naunu. Gue kebetulan bekerja di salah satu kesehatan AKES. Dan gue disana tuh mengaplikasikan atau mengoperasikan beberapa alat yang kebetulan emang gak ada ahlinya disana. Dan ternyata rumah sakit disana tuh mahal banget. Mahal. Makanya banyak relawan-relawan yang ikhlas datang kesana. Tapi bukan hanya di timur sih. Yang terpelosok kita aja ya. Yang di pinggir kota gitu ibaratnya. Rumah sakit tuh mahal banget pak. Mahal banget. Mahal banget. Jangankan rumah sakitnya. Parkirannya aja mahal. Di RSUD Cibindong tempat saya berobat biasanya. Itu parkirannya tuh udah kayak di momol. Tau gak? Yang etiket gitu. Yang sejamnya berapa? 2 ribu ya? Sejamnya 2 ribu. Tau kenapa? Gue takut banget kalau ini terbiasa. Gue takutnya kenapa? Ketika gue parkir di rumah sakit. Terus ada ibu goleran gitu kan. Tidur-tiduran. Di parkiran. Ibu, ayo saya rawat ke dalam bu. Enggak deh disini aja. Kenapa bu? Disini enak 2 ribu sejam. Oh iya bener bu. Rumah sakit mahal. Mahal banget. Mahal banget. Dan itu ada kelas-kelasnya. Bener gak sih? Tergantung kocek yang kita punya. Ibu gue dulu waktu sakit gak bisa dirawat di kelas 1. Pernah gue bilang, dok, ibu saya mau dirawat di kelas 1. Belum bisa deh. Kenapa dok? Belum tahun ajaran baru. Canda aja sih dokter. Tapi kalau kayak gue yang ekonominya agak menengah ke bawah lah ya. Enak kan dirawat di kelas 3. Serius. Di kelas 3 itu enak. Waktu ibu gue dirawat di kelas 3. Nyerahin 2 foto. Satu foto buat administrasi. Satu lagi buat ini. Buku tahunan. Ada disini pake BPJS gak sih? Hampir semua ya? Hampir semua pake BPJS bukan kan? Iya. Lumayan ya. Lumayan ya taraf ekonominya sama kayak gue gitu. Menjangkut entah di timur juga. Di timur sana udah mahal. Tapi BPJS juga kurang merata. Karena kan administrasinya susah gitu ya. Kita aja yang di kota masih banyak yang gak pake BPJS gitu. BPJS itu sangat-sangat menguntungkan gue. Gue ini tinggal sama ibu gue berdua. Dan ibu gue tuh sakit-sakitan terus. Gue sangat-sangat beruntung adanya dengan BPJS. Tapi gue mengeluh dengan cara pengoperasiannya gitu. Maksudnya cara administrasi. Karena gini. Kita kalau misalkan kita ke rumah sakit gitu ya. Kita tuh dateng. Jam 6 pagi kita dateng hanya untuk ngurusin BPJS dulu. Ngurusin BPJS dulu abis itu ngantri di loket nomor antrian. Iya kan? Itu ngabisin 3 jam. Ibu gue udah duduk. Udah berdiri. Baru-baru pantah gitu kan. Abis itu ngelamun. Datenglah kan. Kedua orang dokter. Udah nomor antrian udah. Keluar dokter. Terus dokternya bilang apa? Ibu. Ibu udah tua. Jangan kebanyakan duduk. Jangan kebanyakan bengong. Jangan kebanyakan berdiri. Padahal 3 hal itu adalah 3 hal yang gue lakukan pada saat gue ngantri. Kayak gitu terus. Sampai ceribel masuk isis. Oke segitu aja dari gue. Gue bersyukur banget karena gue bisa nyampein situasi yang ada di timur sana. Tapi gue akan mengenalkan lagi beberapa banyak banget teman-teman gue yang akan mengenalkan semua tentang timur dengan pengalaman dia pribadi sebagai orang ibu kota. Sebelumnya gue panggil dulu teman gue yang tadi. Juppe. Lama amat ngencing. Eh. Kayak ludruk. Kayak ludruk pak. Oh gitu. Ayo ayo. Tepak gue. Tepak gue. Kayak ludruk kan. Mana? Oh. Ludruk. Seri mula. Oh. Q-Cart saya ini. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Matt Plus dan Galeri Indonesia Kaya. Jadi. Ini kita tadi berdua udah perform. Perform pak. Udah perform. Terus sekarang kita disuruh nge-mc. Nge-mc. Ketauan ya acara ini minim budget. Aduh. Luar biasa sekali. Nge-mc. Mc-nya kita. Udah minim budget gak bisa milih talent. Aduh. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya ngeluarin Q-Cart saya dulu pak. Oh boleh pak. Bawa aja. Bawa apa aja pak. Ini yang bawa. Aduh. 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 Ini gak boleh pak. Aduh. Pagi lah. Ini pagi lah. Jangan pak. Jangan pak. Kita itu backpacker prinsipnya meminimalisir uang makan. Betul sekali. Uang itu tetap ada. Aduh. Pak capek pak Bobo itu. Enggak gue ya. Perlu diketahui loh. Itu isinya koran semua. Lagian kita gak mau ngapa-ngapain. Aduh ini berat banget nih. Apa tuh? Isinya masa lalu. Iya. Berat. Tapi sini ada yang cantik gak sih? Kita belum menakal dari tadi loh. Iya. Harus. Kita lihat dulu dong. Ada yang berduaan. Itu yang jebab kuning. Iya. Keren ya. Ganteng kalau menurut gue. Gue lebih ke ganteng ini. Yang lain ada gak? Mbak. Mbak. Mbak gak deket-deket dari saya. Kenapa tuh? Jauh-jauh aja. Jauh aja udah berasa deket. Gini-gini. Gombol dong. Bisa gombol gak? Kalau gue biasanya gombol tuh ilmiah sih. Asih. Susah mahasiswa. Sikat. Ini mbak baju kuning siapa mbak namanya? Eh baju kuning. Jirba kuning? Astri. Mbak Astri? Astri. Tolong SMA dong. SMA atau SMK? Iya pernah SMA atau SMK? SMA. IPA atau IPS? IPA. Cocok. Ini pinter. Kenapa? Sama sama pinter. Di IPA itu kita pernah mengetahui yang namanya binatang yang hidup di dua dunia. Di dunia namanya? Amphib. Amphib. Sama kayak gue. Kenapa? Gue itu bukan cuma bisa hidup di dua dunia. Tapi? Gue bisa hidup di mana aja selama itu ada mbak Astri. Udahlah udah. Udahlah udah. Udahlah udah. Udahlah kayak gitu loh. Enggak lama-lama kita jadi gombal terus nanti adanya. Terakhir. Banyak yang cantik soalnya. Oh gitu. Tapi gue udah kasih tau ya. Ini cuma kebutuhan aja. Kebutuhan skrim. Iya. Jadi jangan gerger banget lah ya. Jangan gerger banget. Jangan. Jangan tak kabur. Kebetulan yang kelihatan mbak itu aja. Iya. Karena emang likingnya kesini gitu. Jangan tak kabur. Jangan tak kabur. Dia terlalu melayang. Udah pembentok tadi tuh. Katanya gue cantik. Selanjutnya. Kenapa? Selama jalan-jalan itu. Iya. Kita sempat ke Papua. Iya gak? Iya kemarin. Lu bingung kan lu ngeliat kiwkart. Kiwkartnya disitu. Iya. Karena beda pak. Harusnya lu yang baca pak. Ini malah anggaran panitia ini. Waduh. Salah pak. Minus lagi. Ayo. Jadi. Ketika kita ke Papua. Kita pernah ketemu satu turis dari Taiwan. Oh iya. Ini banyak saudaranya disini. Oh bahagia banget saudaranya. Dia turis dari Taiwan dan. Tapi bisa bahasa Indonesia pak ya. Tahu dia pak. Tahu dia ya selalu ada. Gue bahasa itu yang tau seceng goceng doang. Dan ini adalah. Dia dateng ke Indonesia. Untuk dateng ke Indonesia Timur. Dan dia kemarin baru dateng ke Indonesia Timur pak. Kita ketemu di Papua tuh. Iya. Coba bacain deh pak. Yang mana pak. Kiwkart. Bapak yang pegang pak. Jadi gini. Kiwkart itu kan harus sesama ya. Kita beda. Lu megang siapa. Gue megang siapa. Coba coba coba. Jadi kalau ibarat koran ini halaman ketiga. Menyambung halaman keempat. Sudah itu. Dia pernah dateng. Dia ke acara pernikahan. Jadi pacara pernikahan. Papua terbilang sederhana. Mula-mula kepala adat memberikan sebatang rokok. Untuk diisap pengantin pria. Dan selanjutnya diisap pengantin wanita. Bapak jangan ditekenin gitu. Dihisap pengantin wanita. Jangan ditekenin. Jangan saya balik. Biasa aja. Biasa aja. Kemudian. Kedua mempelai saling menyuapi makanan dengan ubi atau talas bakar. Dengan demikian selesailah upacara pernikahan. Dan kedua mempelai sah sebagai suami istri. Gampang banget. Gampang banget ya. Ya udah lah. Beri tempat yang beri untuk Aldes. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebenarnya saya bukan dari Taiwan. Tapi dari planet lain ya. Saya dari Bekasi. Planet lain ya katanya. Ya tadi Juppe bilang katanya. Papua itu pernikahannya relatif sederhana. Betul. Jadi kalau misalnya nikah di Papua itu. Itu makanannya itu biasa banget. Jadi cuma babi yang dibakar. Jadi kalau lo kondangan ke Papua jangan ngarepin ada mempe sama rujak penganten. Gak ada. Menunya cuma babi bakar doang gitu. Dan yang kedua sederhananya pernikahan Papua itu apa? Yang diundang kerabat dekat doang. Gak kaya kawinan yang di Indonesia. Terutama di Jakarta. Tiap kawinan yang diundang banyak banget. Betul gak? Bahkan Raffi Ahmad kemarin artis. Itu ngundang 6.000 orang. Gila men. Ini jumlahnya ngalah-ngalahin wisuda satu angkatan. Iya gak? Wisuda satu angkatan paling berapa sih? 500. Betul gak? 1000. Itu aja rektornya pegel. Nyempilin tali toga mahasiswanya satu-satu. Bener gak? Satu. 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 Ampe 200 tangannya diem doang. Keram. Ya. Mahasiswanya yang begini. Ya. Kacau. Saya tepuk tangan dulu buat galerian Indonesia kaya. Ini asik banget tempatnya ya. Terus gini ya. Banyak orang yang bilang Indonesia Timur itu kesannya itu kampungan. Orang-orang di Indonesia Timur itu kampungan banget. Gue sih gak setuju. Kenapa? Karena lebih kampungan orang Bekasi daripada Indonesia Timur. Ya. Wah Bekasi ya? Sama pak. Mak bulat kapal? Enggak. Oh kirain bulat kapal. Jadi kalau yang heran. Oh di Cina ada Bekasi? Ada. Saya. Ya. Tuh sampe mana lagi tadi kan? Jadi terutama mamanya nih. Mamanya tuh norak-norak banget ya. Jadi emak Bekasi itu kepengen banget tuh anaknya cakep. Ya. Jadi kalau misalnya udah sore-sore nih bocah-bocanya sebelum main itu dicemongin bedak. Wuh tebel banget. Cemongin aja. Awal bulan masih pake bedak bagus. Akhir bulan ganti. Bedak karambol. Cakep agak bengek. Terus noraknya emak-emak Bekasi yang kedua tau gak pak? Cara nyuapin anaknya. Emak-emak di Papua itu nyuapin anaknya yaudah gitu. Nyuapin-nyuapin aja. Emak Bekasi emak enggak. Sendoknya tuh seolah-olah helikopter. Ayo nak helikopternya mau mendarat. Pesawatnya mau landing. Anaknya bukannya seneng malah nangis. Yang disuapin sendoknya doang gak kira nasinya. Ma masuk angin, ma masuk angin. Dan yang menurut gue paling norak dari orang-orang mama di Bekasi itu apa? Demannya nonton sinetron. Sekarang lagi happening tuh drama Turki. Betul gak? Menurut gue tuh drama Turki adalah film yang sinetron yang paling gak masuk akal. Kenapa coba? Ini ada mama. Masuk jadi apa namanya di drama Turki. Mama nih di rumah doang pakeinnya kayak mau ngedugem. Iya gak? Pake dress. Pake high heels. Rambut di blonding-bonding. Itu emak gue di rumah mentok-mentok pake duster. Kalo gak kaos partai. Iya gak? Insya Allah Jokowi. Nah itu. Dia pakenya kayak mau ngedugem gitu. Terus yang gak masuk logika kedua tau gak apa? Sering banget ngomong dalam hati. Iya gak? Voice over. Hmm. Lihat saja pembalasanku. Nah. Gitu. Nah ini gue takut deh nih ya. Orang-orang yang main di drama Turki itu gayanya begitu kebawa-bawa di kehidupan sehari-harinya. Jadi misalnya Elip gitu ya. Elip ke pasar beli kangkung. Bang. Kangkung berapa bang seiket? 5 ribu bu. Terus voice over. Masa iya 5 ribu? Tampaknya dia menipu aku. Akan ku racun dia. Dan semua kangkung ini akan jadi milikku. Dan ngomongin Papua juga. Sebetulnya banyak banget fakta di Papua yang gue belum tau pada saat gue browsing. Itu ada fakta yang unik gitu menurut gue. Salah satunya adalah di Papua itu bioskopnya cuma satu. XX1 cuma satu di Papua. Gila men. Ini bioskop cuma satu. Masyarakat Papua ada ratusan ribu. Kalau ADC kedua rilis nih ya. Itu ngantri sampe tambun gue rasa. Ya saking ramai akhirnya kagak nonton di bioskop gitu. No bar. Ada yang jualan kacang kayak gitu nanti. Dan sebetulnya gini ya. Kalau kita nganggep pada saat bioskop cuma satu ini. Jangan-jangan filmnya itu wah udah terbelakang lah. Udah film-film zaman dulu. Enggak. Justru mereka tuh update. Jadi lu gak usah takut. Gak mungkin ada kejadian pada saat lu nonton di Jakarta itu Mockingjay. Sampai ke Papua masih petualangan Serina. Itu gak mungkin gitu. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin. Karena apa? Karena bioskop di Papua dulu itu masih ada dua. Bioskop Papua zaman dulu. Ada bioskop Dewi sama apa gitu. Itu bukan bioskop XX1. Tapi bioskopnya setara sama bioskop Senin. Jadi filmnya udah gak update lagi nih. Jangankan filmnya gak update. Mungkin filmnya bisa berubah. Jadi misalnya lu nonton Avenger ini di Jakarta ya. Itu hulknya masih warna hijau. Pakai cana pendek. Betul gak? Tayang di Papua pakai koteka. Thor yang pakai palu. Tayang di Jakarta. Sampai Papua pakai sendok semen. Atau yang terakhir yang anehnya lagi Iron Man. Iron Man tayang di Jakarta itu jadi superhero. Sampai Papua ganti profesi. Jadi mantri sunat. Iya kan? Nyunatin anak-anaknya pakai laser. Dan fakta yang menarik kedua mengenai Papua itu apa ya? Bensin di sana mahal. Salah satu kota di Papua. Itu kotanya namanya Bercinta-Bercinta. Fak-fak. Itu bensin harganya 10 ribu per liter. Bahkan di padalamannya lagi ada yang 20 ribu, ada yang 30 ribu. Ini mungkin yang membuktikan. Kesatria Bajah Hitam gak pernah hidup di Papua. Karena Bajah Hitam kemana-mana pakai motor. Betul gak? Ntar dia mau ngelawan monster gimana bensin abis. Udah ngantrinya itu panjang banget lagi. Waduh, dia ngantri gitu ya. Buka belalang tempurnya joknya. Ngantri. Lama banget nih. Malah Gorgom udah dateng lagi. Akhirnya minta orang nyetutin motornya. Dan terus ya, ngomongin tentang Papua juga. Indonesia Timur. Sebetulnya, ngafdol kalau kita gak ngomongin pemimpinnya gitu. Dan menurut gue pemimpin paling pantas untuk jadi gubernur Papua ini siapa sih? Ahok. Kenapa? Karena Ahok ini banyak banget perubahannya di Jakarta. Dan mungkin kalau misalnya di Papua, dia bakal banyak perubahan. Jangankan dia jadi gubernur Papua. Ahok jadi presiden, itu bakal banyak perubahan. Ahok jadi presiden nih, patung pancoran yang posenya begini. Dih, ganti sama dia. Jadi begini. Terus, Rio Haryanto gak perlu susah-susah lagi minta sponsor. Bakal dikabulin sama Ahok. Tapi syaratnya apa? Jadi lu jangan heran nanti di mobil Rio Haryanto tuh F1-nya ada stiker tulisannya, Kue Teo Sapi Akang. Atau Gemilang Jaya jual-beli handphone second. Pembalap lain pake Umbrella Groot, dia sendiri beda. Pake barongsai. Dan terus, gini juga ya. Di Papua itu faktanya adalah, dokter itu kurang di sana. Dokter kurang. Rasionya dokter di Papua itu adalah 1 banding 2.500 penduduk. Gila ini. Ini kekurangan banget dokter. Tapi menurut gue bagus sih. Kenapa? Karena kalau dia ngelainin masyarakatnya itu banyak, pasiennya banyak, Dia gak sempet-sempet nanya. Gak banyak nanya. Karena kalau dia di Jakarta, pada saat kita masuk ke dokter, Kita selalu ditanya, sakitnya apa? Betul gak? Ya? Dan anehnya kita selalu jawab. Padahal kan kita udah bayar mahal. Sekali-kali suruh tebak dong. Sakitnya apa? Tebak aja sendiri. Atau lu pura-pura jadi cewek ngambek. Nah, ya. Jadi pas ditanya nih, Sakitnya apa? Gak apa-apa. Bener kamu gak apa-apa? Muka kamu pucet loh. Pikir aja sendiri. Oke, oke. Aku pikir sendiri ya. Kalau saya lihat dari muka kamu, Ini kamu cuma kecapean. Saya kasih antibiotik ya. Apa? Kecapean. Aku turun bro. Gini kalau bilang kecapean. Emangnya semua dokter tuh sama. Gak pernah peka. Dan yang terakhir nih ya, Kita sebagai warga Jakarta, Menurut gue tuh kita harus bersyukur. Karena, Kita itu banyak, Kita bersyukur pada saat kita ngeliat, Keadaan di sekitar kita itu, Gak sama kayak kita gitu. Bahkan di bawah kita, Kita baru bersyukur. Salah satunya gue nih, Jadi, Gue tuh paling gak suka, Untuk BAB atau PUP, Itu di WSM Mall. Kenapa? Karena WSM Mall, Sekatnya tuh gak pernah penuh. Betul gak? Ada aja gitu yang bolong. Entah atasnya, Entah bawahnya. Betul gak? Dan paling sering itu, Bawahnya yang bolong. Ini bukannya apa-apa. Gue tuh was-was pada saat PUP. Ya. Takut sebelah gue iseng, Tiba-tiba nongolin kepalanya. Apa kabar Pak Haji? Ya. Tapi, Gue berhenti, Akhirnya gue suka, PUP di mall. Karena apa? Karena kita ngeliat di Papua, Itu MCK-nya masih banyak yang belum ada. Ya. Jadi, Lo masih banyak nemuin MCK-MCK di Papua, Itu yang polos aja gitu. Polos, Bener-bener polos. Karena mereka, MCK-nya itu dikali. Lo bayangin ya, Kalau toilet macam kayak begini, Dibawa ke Jakarta, Atau di Jawa, Ini habis kita. Karena orang Jawa, Gak tahan kalau gak bahasa-bahasa, Kalau ketemu orang. Betul gak? Lo bayangin gitu, Pas Agipup gitu ya. Lancar Pak. Lancar. Baru makan nasi padang ya Pak ya. Kok tau? Itu masih ada don singkongnya. Ya. Dan terakhir nih ya, Gue menutup bahwa, Sebetulnya banyak banget, Apa namanya, Berita di Papua itu, Yang tidak terekspos. Ada yang pembantayan orang-orang, Segala macam itu, Gak pernah diekspos disana gitu. Dan, Menurut gue gini ya, Ini sama kayak, Di Alkitab. Kebetulan gue Nasrani gitu ya. Di Alkitab itu, Tidak pernah diceritakan, Kehidupan Yesus dari umur 12, Sampai 30 tahun. Ya. Gue bukan mengkritik. Tapi menurut gue nih, Ini kan zaman Yesus lagi lucu-lucunya. Betul gak? Lagi gaul-gaulnya. 12 sampai 30 tahun. Iya gak? Kita gak pernah tau ya, Saat itu mungkin Yesus jadi ketua OSIS. Iya kan? Tauran. Pacaran di flyover. Kita gak pernah tau tuh. Tapi saatnya itu diceritain ya, Mungkin saja, Dia bakal dapat keistimewaan. Karena zaman itu kan, Zaman Yesus lagi sekolah. Betul gak? Terutama dalam hal potong rambut. Jadi misalnya gini gurunya ya, Petrus, Kamu potong. Rambut kamu udah gondrong. Yohanes, Kamu potong juga. Rambut kamu udah nutupin mata. Yohanesnya protes. Ibu, Yesus gondrong kok gak ditegor? Eh, Anak Tuhan mah bebas. Mana sih? Oke, Selamat sore, Nama gue Aldes. Dasar turis Taiwan gak mau rugi. dikasih waktu 5 menit dia 10 menit sialan udah jiwanya gak mau rugi dengan modal seminiminimenya mendapatkan untung sebesar-besarnya gokil ya gila tapi yang gue heran tuh tadi dia ngomong kalau dia nasrani terus dia takut kalau di toilet ada negor apa kabar Pak Aji gak mungkin ada juga yang manggil Pak Aji ngacu nih karena tadi dia terlalu lama kita gak boleh lama-lama disini curang kalau dia Pak Aji panggilnya bukan Pak Aji Kok Aji gak enak juga ya berikutnya ini masih sama kalau dia udah pernah ke Papua nah kalau ini mahasiswa Jakarta yang pengen buat kuliah di Papua orang-orang Papua pengen kuliah disini oh biar gampang bolos disini susah tapi dia kalau bolos keliatan kali yang lain mukanya mirip dia doang yang beda kan ya kan ya kalau disana mau mirip mukanya dia doang yang beda cabut ketahuan lah nih saking pengen kuliah disana dia sampe observasi kayak gini apa? banyak bahasa daerah yang tidak semua penduduk Indonesia mengetahui salah satunya ini ngaco nih mahasiswa salah satunya iklan kondom dari Papua gokil oh dia mau observasi tentang iklan kondom yang ada di Papua kuliah jauh-jauh cuma buat observasi itu di Jakarta dan ini gue bawa nih udah langsung ya langsung aja Pak kita beri tempatan yang beri untuk syukron jama ayo ramah fiti ramah fiti kan ay ni ramo come on let me hit it rasamak kanibariyo rasamak kanibariyo fiti fiti gramah muka la noy kakadalix baya Gua tuh pengen ngebahas banyak bahasa di Indonesia Salah satunya ada iklan pake bahasa Papua Coba tolong gambarnya Lagi? Oke ini dia Ini adalah iklan pengaman bahasa Papua Kalau ko sutra tahan pake kondom tuh Luar biasa loh ya Oke udah thank you Terus gua tuh pengen bahas soalnya gini Ngomongin soal kontrasepsi atau kondom Itu kan berarti itu pengaman ya Ngomongin pengaman, helm juga pengaman Tapi kalau ngomongin helm, helm itu banyak jenis-jenisnya Yang pertama adalah helm full face Ya itu ketutup semua apalannya gitu ya Terus ada helm half face, helm setengah doang Terus ada helm yang dulu sempat ngetrain tahun 2000an Itu helm cetok, tau gak? Yang kayak helm proyek, sininya doang itu Ya itu helm cetok Untungnya evolusi helm ini gak dipake sama kondom Lu kebayang gak? Nanti ada orang pasangan, pacaran gitu ya Terus ceweknya bilang ke cowoknya Sayang Aku hamil Serius? Iya aku kan udah pake kondom Iya cuma kondom cetok Palanya doang Beberan Ya tapi ngomongin balik lagi, ngomongin bahasa ya Di Indonesia itu banyak banget berbagai bahasa suku Seperti bahasa timur tadi Gak usah deh gue Jujur gue Sama sekali gak ngerti bahasa timur Jangan pun gue bahasa-bahasa suku pedalaman deh Gue ngomong bahasa gaul aja Gue gak ngerti Banyak bahasa-bahasa gaul Bahasa-bahasa yang di sekitaran pergaulan Itu gak ada artinya Tapi kita ngerti maknanya Gue kemarin pergi sama temen gue Pas di lampu merah Itu ada panas banget situasinya Terus ada orang naik motor itu di bawah pohon gitu Entah ngadem atau gimana Terus temen gue nyeletup Eh itu orang ngapain sih di bawah pohon Kayapaan tau? Kayapaan? Iya Kayapaan tau? Iya Kayapaan? Kayapaan tau gitu Ini kata-kata Kayapaan tau artinya apa? Dia kayak pengen mengandalkikan sesuatu Tapi gak tau mengandalkikan kemana Jadi keluarga Kayapaan tau Ini aneh banget Gue kasih tau ya Setiap tahun tanggal 28 Oktober KBBI itu ngeluarin bahasa baru Yang gue takutin Kayapaan tau itu masuk KBBI Yang artinya menggambarkan sesuatu yang luar biasa Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Iya Jadi nanti ada ibu-ibu ngomong ke anaknya gini Nah Kamu itu rajin belajar Kamu itu rajin ngaji Mudah-mudahan gedenya jadi anak kayak Apaan tau Gimana mah? Atau nanti ada presiden Ngomong di depan rakyat-rakyatnya Ribuan rakyatnya Dia bilang gini Ya rakyat-rakyatku Indonesia di tahun 2015 ini harus lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya Agar Indonesia menjadi negara kayak apaan tau Gimana pak? Aneh banget ya Bahasa-bahasa banyak yang bahasa gak kita tau gitu Ini gak mau ngomongin gue nih Gue mahasiswa Gue mahasiswa di Jakarta Gue tuh pengen sih sebenernya nerusin Misalkan disetujuin sama orang tua Gue tuh pengen nerusin Kuliah S2 di daerah gitu Salah satunya gue Browsing ada Universitas Cendrawasi ya Itu lumayan mahal ya Di Universitas Cendrawasi itu lumayan mahal Karena mungkin gue juga mikirnya Karena mungkin murah kali ya Di pedalaman ternyata mahal gitu Karena gue tuh sekarang Lagi semester Gue S1 di salah satu universitas swasta gitu di Jakarta Yang gue anehin di Universitas gue adalah Entah kenapa Universitas gue itu terkenal bukan karena kualitasnya Tapi terkenal karena murahnya Ini beneran Nama Universitas gue adalah Universitas Indraprasta Ada yang tau Indraprasta PGRI atau Unindra Di Unindra itu Itu gue udah hitung 15 juta Itu sampai lulus S1 15 juta 15 juta Ini murah banget gitu kan 15 juta cuma setara sama tasnya Ratu Ibu Atut 15 juta tuh Ini kebayang gak nanti Suatu waktu anaknya Ibu Atut ada yang kuliah di Unindra gitu kan Terus telat bayaran Hei kamu telat bayaran Ini tas Ibu saya aja bu Oh yaudah lunas Murah banget ya Tasnya aja 15 juta tuh Emang terkenal murah banget nih Terkenal murah banget Jadi Sampai-sampai itu Di kampus gue itu ada komunitas stand up comedy Namanya stand up Unindra Dan stand up Unindra itu punya slogan Slogannya gini Ketawa itu murah Gak percaya Tanya Unindra Kurang ajar Seakan-akan tuh yang berbau murah Tanya Unindra gitu Yang gue takutin Lama-kelamaan Kata murah bener-bener diganti sama Unindra Kebayang gak lu Nanti lu pergi ke mall Terus ada baju 75% diskon Mbak ini baju berapa Alah udah Unindra Kurang ajar Beneran men 15 juta gitu 15 juta juga Cuma setara sama Biaya Per jamnya Dul anaknya Ahmad Dhani Ketika kecelakaan itu Itu dikasih tau Baru Per hari bisa ratusan juta Ya kan Coba nih Dulnya anak Ahmad Dhani ini Yang waktu itu gak kecelakaan ya Pasti di dasar jana Di Unindra Dia pulang ke rumahnya gitu ya Terus bilang Kamu gak apa-apa nak Gak apa-apa Itu apa Ini toga dari Unindra Keren Terus Ngomongin soal Ahmad Dhani itu Sampai sekarang ya Gue ngingetin lagi Ahmad Dhani itu masih harus tanggung jawab Sama korban-korban kecelakaannya Dul Anaknya Korban-korban Kecelakaan dari si Dul itu Anaknya Ahmad Dhani Jadi Ahmad Dhani ini harus ngebiayain dari SD Biaya SD-nya SMP-nya Sampai SMA-nya Gak kebayang Sampai kuliah nanti ya kan Gak kebayang Biaya kuliah itu mahal Mau murah Tanya Unindra Terakhir nih gue Sebenernya pengen banget ke Indonesia Timur Tapi Gue tuh gak dibolehin sama orang tua gue Karena Gue tuh gak boleh Jalan-jalan terlalu jauh gitu Gue ini anak tunggal soalnya Jadi ada anak tunggal gak Jadi ada anak tunggal Gue itu Gue tuh Gue tuh anak tunggal gitu Jadi Nyokap gue Banyak yang bilang nih teman-teman gue Ah lu mah enak Ron Jadi anak tunggal Minta apa aja diturutin Ini gue kasih tau ya Jadi anak tunggal itu gak kayak gitu Jadi anak tunggal Malah sering dikasih target sama orang tua Nyokap gue tuh sering banget bilang Sukron ingat Tahun depan kamu harus udah lulus kuliah Gak bisa mah Saya baru semester 3 Eh ingat Sukron Kamu coba ngambil diploma 1 Oh iya lupa Target kedua Kamu kalau udah lulus kuliah Kamu harus segera nyari kerja Dan ujab punya rumah sendiri Mah Baru kerja gimana punya rumah sendiri Ya dicicil dong dari sekarang Yang target terakhir yang lebih ngeselin Sukron ingat Kamu kalau udah punya rumah sendiri Kamu harus segera nikah Dan cepat-cepat punya anak Wah baru nikah gimana punya anak Ya dicicil dong dari sekarang Ini baru Semenjak kejadian itu Gue putus sama pacar gue Soalnya gue sering nanya Sayang kapan nyicil Gue malah digampar Enak aja nyicil-nyicil DP-in dulu Karena gue DP-in 500 ribu Digampar makin ngeceng Enak kan 500 ribu Kebanyakan Maklum cewek gue ini Anak Unindra Gue segera nyaman terima kasih Thank you semua Vokalis gigas Gokil Udah boseng ngeband Ngambil S1 Yang rambutnya ngalahin ini Rambut kayak hodring Ini kalau dikerek dari sini Minggir tuh Gokil Tadi ada Anak Unindra Malu Halo Halo Aku lagi Bisa-bisa Hanya di kege Anak Unindra Eh kesini naik kapan tadi Tras Jakarta Mabok gak mabok Ini kena AC jaketan nih Liatin Tadi sukuan kesini Ketemu lift Nanya sama gue Bisa di charter gak Ada-ada Keluar-keluar nyari sendal Tadi sendal gue taruh sini Beda lantai Aduh Unindra Unindra Aduh Tapi tadi Dia Ke Indonesia Timur Cuma observasi kondom Kurang aja Kurang aja Tapi kalau melihat Perkembangan kondom ya Gue selaku orang yang mengamati Gue bukan ngambil dari Buruknya Tapi Ini kan alat kontrasepsi Dan cukup penting Untuk mengurangi yang namanya HIV Betul sekali Nah Kenapa sih gue heran Kenapa banyak orang Yang gak mau pakai alat pengaman itu Padahal kan Alat pengaman itu Sudah melakukan inovasi Sebaik mungkin Sampai dia Memunculkan Berbagai macam Varian rasa ya gak Iya betul Ada rasa pisang Jeruk Jambu Durene Gitu kan ya Ini kalau campur es batu Sama sirup Jadi es buah Iya gak Cuma rada kenyal-kenyal gitu Kenapa dia gak memunculkan Rasa rendang Jadi makin nasi kenyang gitu kan Kenyang sih kenyang pak Ntar nyilip di gigi Sulit pak Enggak itunya Dagingnya Apanya Langsung Mau klarifikasi malah salah Aduh gimana ini pak Maafkan saya pak Santai aja Santai aja Aduh Tapi gue Ini Gue pernah ke kabupaten Naunu coy Pernah ke kabupaten Naunu Jadi disana tuh 30% Itu orang Islam 30% Dan banyak orang Islam disana Tapi mereka gak punya tempat peribadatan Jadi tempat peribadatannya tuh Ada satu pabrik Punya musholah Gokil Jadi kalau dia mau sholat Gue waktu itu sholatnya di pabrik pak Terus? Iya pak Pasti banyak kejadian unik Di dalamnya Iya pak Sholat di pabrik pak gue Lama zikir hitung lembur pak Lama zikir hitung lembur Iya Gokil banyak banget orang muslim disana Jadinya nanti tuh Iya pak Langsung aja pak Langsung aja Selanjutnya Ini juga mahasiswa dari Jakarta Nah Kalian yang tadi gak berpendidikan Ini berpendidikan banget Dateng-dateng cuma ngomongin itu ya kan Aduh Selanjutnya Ini Mahasiswa IKJ Gokil Tau IKJ gak? IKJ Tau IKJ gak? IKJ Lu tau? Gue mau pertanyaan pengetahuan lu dah pokoknya IKJ Iya Institut Kesenian Jakarta Yoi betul Tepuk tangan buat bangsa Tumben lu betul Ya Institut Kesenian Jakarta Dia ini adalah orang-orang yang mengamati perfilman juga di Indonesia Gokil Dia adalah calon-calon orang yang bakal mengembangkan perfilman Gak Gak usah selebih itu juga Dia terkesan megah pak Terkesan megah gokil Gokil Tapi Ada satu fokus dia disini Kenapa pak? Ada yang inget Sinetron Keluarga Minus? Nah ini yang ke arah timurnya disini Dia mengamati Sinetron Keluarga Minus Yaitu Merupakan sebuah program sitcoms di salah satu stasiun TV swasta Yang bercerita tentang sebuah keluarga berasal dari Indonesia Timur Humor dalam acara ini lebih bersifat verbal karakter utamanya Sering berbicara pada foto Ini premisi aja ngaco ini Ngobrol sama foto Apa yang diharapkan gitu Kalau gue ngobrol sama foto disautin kabur gue Iya Iya Foto nih bisa nyaut Eh pergi gue Udah udah Habis serem aja kalau foto bisa ngomong Nah terus dia mau mengamati tentang itu Mengamati tentang itu Dia bakal cerita disini Bakal cerita disini Sekarang Sekarang Langsung aja Langsung aja Ingat gak disini pak? Bocorannya dulu Mana? Ini Abis cue card beda-beda Isinya kan aneh Ini Oh ya Ya udah ya Biar lebih megah Langsung aja Ini dia Sigit Exit Selamat sore semuanya Perkenalkan saya Sigit Saya ini dari timur ya Bekasi timur Bula kapal Yang kalau gerimis langsung banjir Tuh Dan saya ini Mahasiswa di fakultas film dan TV Tadi ada yang udah liat kan ya Keluarga minus Nah ini Menurut saya ini film menghibur banget ya Menghibur lucu Terus ada pesan-pesan sosial di dalamnya Ini menurut saya Yang namanya acara TV Film itu Yang penting harus menghibur Harus menghibur Gak perlu harus mendidik Karena pendidik itu udah ada tugasnya sekolah Kampus Yang penting menghibur Karena Gimana nih Kalau misalnya harus mendidik Itu acara-acara TV Harus diganti semuanya judulnya Ganteng-ganteng Serigala Gak mendidik ganti Ganteng-ganteng Pitagoras Mahabharata ujian nasional Atau yang lagi ngeliat sekarang yang Turki itu Yang musim ceri-musim ceri Cinta di musim pancaroba Angin muson tenggara Hati-hati berkendara bila cuaca hujan Ingat keluarga menunggu di rumah Pesan ini dipersembahkan oleh Polda Metro Jaya Pas sedapnya Pas nikmatnya Atau yang kalau misalnya bulan puasa Suka ada sinetron religi kan Itu kan kata yang gak mendidik Kalau tidak Harus mendidik Diubah judulnya Apa Tukang fotokopi Ketik skripsi Naik haji Pulang haji Jadi ustad Saudara-saudara sekalian Kita ini Cintakan oleh Tuhan Dalam keadaan yang berbeda-beda Berbeda-beda bangsa Berbeda-beda suku Berbeda warna kulit Hitam putih 500 Berwarna 1000 Cetak foto 2000 Terus saya ini juga suka Acara TV yang ngerjain orang gitu ya Yang kalau dulu ada spontan gitu kan Yang telepon salah sambung Tapi sekarang itu udah gak ada kayaknya Mungkin karena Isinya itu kayak gitu-gitu doang Jadi kerjain kalau gak keluarga Temen Keluarga temen Nah ini sebagai masiswa film dan TV Saya pengen Nanti kalau misalnya kerja di TV kan Pengen usul gitu Dibikin acara ngerjain orang Tapi versi ekstrim Yang jadi host orang timur Yang dikerjain bukan keluarga Bukan temen Kantor polisi Seru kan nih Kita jadi penonton kan seru banget kan Wah Yang dikerjain kantor polisi Misalnya yang host kan Halo kantor polisi Iya betul pak Pak tolong pak ada yang mati Hah dimana Di musola Siapa Nun Nun mati ketemu lam Hukumit gom bilaguna Assalamualaikum Orang timur itu emang polos-polos ya Mereka polos itu bukan karena kurang pintar Tapi emang gak tau aja Jadi Emang karena gak tau jadi Saya punya temen orang timur ya Dia itu heran sama iklan Tau iklan ya Iklan di tiang listrik itu Yang misalnya sedot WC Badut sulap Badut ulang tahun Dia itu bingung dia Ini beneran gak sih Kok nomernya sebar-sebar Beneran Coba aja telepon Ditelepon Waktu itu yang ditelepon itu iklan Badut ulang tahun Halo Ya halo Ini bener Badut ulang tahun Ya bener-bener Dude Mau tulang tahun ya We sell the best Ternyata beneran ya Terus Katanya tuh orang timur itu kampungan Wah norak Enggak Yang kampungan itu kita Orang kota Orang gaul Jakarta itu Contohnya apa Kalau naik gunung Naik gunung Kita anak gaul Jakarta naik gunung Sampai gunung apa Selfie Kirim Tulis-tulis pesen yang di kertas itu kan Orang timur Tiap hari mungkin mereka naik gunung Gak pernah tuh Pas sampai gunung mereka selfie Terus nulis pesen di kertas Tulisannya Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe Lah kita Orang Jakarta Naik gunung Kirim Selfie Tulis pesen di kertas Sayang Dapet salam Dari matahari Rinjani 3700 MDPL Waduh Apalagi Sayang Gunung aja aku naikin Kamu kapan aku naikin Takutnya makin lama makin lebay gitu kan Gak cuma kertas Lama-lama orang-orang Jakarta Orang-orang gaul itu Yang naik gunung ke daerah timur itu Gak nulis pesen di kertas Tapi di sepandok pecelele Tulisannya Sayang Kapan kita kesini bersama-sama Hati-hati ya Kalau mendaki dalam hujan Ingat Keluarga menunggu di rumah Pesan ini Dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya Enaknya Nyambung terus Terus Orang timur itu berbakat ya Banyak banget bakat ya Salah satunya itu Nyanyi Banyak orang-orang timur yang Terkenal di bidang nyanyi ya Ada Grand Friendly Ada Elo Terus ada Edo Kondologi Gue tuh sebenernya dulu Pengen banget jadi penyanyi Bukan jadi startup comedy gitu ya kan Pengen banget jadi penyanyi Tapi gue sedar diri Suara gue jelek Makanya gue kalau misalnya karaoke Itu nyanyinya lagu pangen band Biar masuk suaranya Nah kalau lagi nonton konser Nyanyi gitu kan Gue sering kan nonton konser kan Itu enaknya penyanyi itu Kita bisa berinteraksi sama penonton Ngajakin nyanyi bareng Apalagi apa Senandung bareng gitu kan Misalnya konsernya Elo Dia punya senandung Terus Elonya Ngajak penonton nyanyi bareng Semuanya Cuducut Kalian luar biasa Nonton konsernya Cangcuters Senandungnya kan gini dia Semuanya Kalian luar angkasa Nah yang gak enak itu kalau misalnya kita nonton konsernya Tompi Wah itu gak enak banget tuh Gue pernah tuh nonton konsernya Tompi Dia senandung kan Di timur itu Menurut gue enaknya itu gak macet deh Di jarak Indonesia timur itu gak macet Iya karena disana itu gak ada jalan rayanya Infrastrukturnya gak diperhatiin sama pemerintah Aduh Aduh Ya itu karena macet itu gak enak Gue pernah stand up di depan Pak Jakowi Dulu waktu masih jadi gubernur Jadi kayak Jakarta ya Jadi gue stand up itu Sekalian usul ke Pak Jakowi Pak Jakowi Ini Saya bahas macet waktu itu Ini kayak macet di Jakarta itu Udah gak bisa ketolong deh Dimana-mana macet Orang pada marah-marah Ini biar gak marah-marah Gimana kalau misalnya kita kasih hiburan di jalan raya Hiburannya gimana Jadi ada pelang Pelang jalan Misalnya yang monas, harmoni Itu bawahnya dikasih pantun Jadi enak misalnya terhibur Yang ada ke motor, yang ada ke mobil Misalnya di daerah Jakarta Barat Kemanggisan Palmerah Bawahnya kasih pantun Hati-hati di jalan Keluarga menunggu di rumah Asyikan Wah ya Keselatan Mayestik Mampang Prakpatan Bercuma cantik Kalau rajin Jumatan Wah ya terhibur Tapi nih Saya usul juga Pak Jakowi Ini kalau misalnya jadi usul saya ini Yang bikin itu jangan dalam keadaan galau Karena takutnya galau itu ke bawa-bawa Pas lagi bikin pelang jalan itu Oh gitu ya Misalnya apa Sudirman Senayan Cuma dia anggap teman Tanpa ada kepastian Aduh Cikini gondang dia Aku masih disini Menunggu kamu putus dengan dia Aduh Akhirnya naik motor galau kan Turun Nanya ke polisi Polisi Iya Ini saya lagi dimana sih Jalan apaan Kok pelanggan galau-galau semua Ini jalan apa Iya Jalan aja dulu Perkara jodoh Itu urusan Allah Saya sigit exit Pasar minggu Mampang prapat Asik Oh dia Oh dia Aduh GGS Sama kayak ini nih Pemain GGS Siapa anjir Ganteng-ganteng seuzon Parah Parah gokel-gokil Eh Apa Berduaan Apa yang diobrolin kira-kira Cie Berduaan Nonton Tempat gratis Gelap-gelapan Lengkap Lengkap Gokil Mau kacang rebus Kacang rebus Mau kacang rebus Asik Asik Gokil Nanti gue sering-sering kesini nih Tapi banyak juga yang di atas tuh Kalau ada ibu-ibu juga Dari tadi anak kecil kita ngomongin itu ya Astaga baru sadar Padahal disitu udah jelasin 13 ke atas Itu berapa tahun Gak apa-apa Udah Ibunya udah tutup gue pengen anak ya Maka earphone ya Gokil Tadi Sigit Ngebahas apa sih dia Ngebahas tentang film Karena dia berkuliahnya Masalah perfilman Masalah perfilman Tadi ada keluarga minus ya Keluarga minus Keluarga minus Ini termasuk keluarga minus Ini yang gue pikirin dari gambar ini Dari tadi nih Ini anak kembar apa kaget sih Dari tadi gue liatin Eh Oke oke Ini namanya Martin Martin Ini Martin juga kayaknya Ini kayaknya di copy paste Gitu kayaknya Jadi ada gambar satu di perbanyak Udah gitu Sama semua Ini John John Gue yakin dua hari kemudian lu lupa ini Tapi ini siapa pak belakang Gak keliatan pak itu mukanya Makanya separuh doang Separuh Tapi percuma keliatan pak Sama lah mirip Jadi dia kalau pengen keliatan juga Pandang aja yang di depan Sama dah pokoknya Kecuali yang ini pak Siapa Gak ada mukanya Gak ada mukanya Gak ada mukanya gokil Santai aja Tapi dia disini gak pegel loh Ya begini terus loh Dari tadi Gak pegel Itu foto pak Itu foto Ini kebayang kalau kita sekolah disini Bener gak bisa cabut ini keliatan Ini kita nyontek juga diincar kita doang Dia sama coi saudara Pasti yang dipocokin kita Kayak ibu misalkan orang tuanya Eh gue pas sekolahnya orang tuanya Ceritanya anaknya nyontek dipanggil orang tuanya Gue dateng nih Pak Iya pak Anak bapak kemarin nyontek di kelas Pak yang bener pak Si itu pak Siapa tuh Siapa anak bapak ya Matius Martin Mukanya sama Ya udah susah dibedain Susah dibedain Mirip-mirip gitu Gokil Ini kalau malah sekolah ganti-gantian sekolahnya nih Bro besok gue libur nih Lu yang masuk nih Mukanya sama biasa Guru juga gak bakal Nih absen Kayaknya dateng semua ya Aduh Luar biasa ya Masih semangat untuk nonton komik-komik selanjutnya? Kita masih punya 16 komik lagi Bercanda Gue juga gak kuat sih sebenernya Aduh Mbak itu cantik Aduh Aduh Yang mana Itu gue masih yang itu tuh Oh yang itu Eh jangan itu mula pak Kenapa Kasian nanti lu bilang Jangan terlalu pede lagi Enggak Kita sebutin Tiga hal paling manis Di muka bumi Gue tau Yang pertama Tebu Yoi Yang kedua udah jelas gula Iya Yang ketiga Madu Mbak gak ada Mbak gak ada Gak ada Karena udah jelas yang manis Tebu, gula, madu Mbak gak Yaudah Yang ketiga gue nih Kita kasih waktu 10 menit Buat mbak keluar silahkan Mbak jangan pergi Bayar saya yang pergi Cari nafkah buat mbak Ya Wah udahlah Itu kenapa harus segini pak Cewek gue gak ada kan Cewek gue Gak ada Aman Aduh Ini penyebab banyak komik putus nyambung gini Gue si bapak Gabur Bulang Bulang Oke jaket Jaket motor Ada dealer yang ini Belum lunas Belum lunas Lising Biasanya dari sini semua nih Ini gede-gedenya nih Sekolah buat jadi lising Selanjutnya disitu pak Selanjutnya tadi kan ada mahasiswa Ada segala macem rupanya kan Sekarang kita dengerin bagaimana sih Kelukesahnya Kelukesahnya karyawan 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 dimana Dia adalah karyan PT Freeport Indonesia Goke PT Freeport Indonesia yang berkantor pesat di Kabupaten Apa nih Mimika Gue takut salah pak Kabupaten Mimika Papua merupakan sebuah perusahaan afilasi Afiliasi dan Freeport MC Moran Salahnya gue pas bahasa Inggris gue kasih dia Sorry Gue lupa lu tinggal di pedalaman Cita Iyem Sebut aja Cita Iyem Freeport Indonesia yang berkantor pesat di Kabupaten Mimika Papua Merupakan sebuah perusahaan afiliasi dan Freeport McMoran Copper and Gold Wing Gokil Mereka menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji Yang mengandung tembaga, emas, dan pera Pak, bentar pak Kok pas bijinya ada spasi ya pak Soalnya disini ada titik pak Saya mau gak mau, biji Yang mengandung tembaga, emas, perak Eh, emas dan perak Kontrak kerja pertama dimulai pada tahun 1967 Sampai dengan sekarang Gokil biji Yang diingat dan bijinya Terbuat dari tembaga Yang perlu kita ingat Kalau beradu, peletak Biji ini tadi Jadi ngilu pak Bapak ngobrol peletaknya itu dalam bagian Langsung aja kita dengarkan ini dia Riko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, seperti yang dibilang MC tadi ya Gue ini karyawan Freeport Bisa dilihat ya, ada gambarnya bagi yang belum tau Freeport itu kayak apa Nah, ini Kayak kerak telur ya Ini Freeport ya Gue bekerja disitu Dan jabatan gue itu posisinya Posisi penting ya Gue sebagai QC Politik control Jadi gue menentukan mana emas palsu Mana emas asli Jadi kalau emasnya dilempar ke dalam air tenggelam Emas asli Kalau dilempar ke air ngambang Enggak emas palsu Tokai itu ya Ya Dan Gue sedikit cerita ya Soal sejarah Freeport Jadi Freeport itu awalnya Itu berasal dari eksplorasi Yang dilakukan oleh warga negara Belanda Dimana mereka mengeksplorasi Melakukan penjelajahan untuk mencari gunung salju Di daerah tropis Nah, ternyata mereka gak nemu tuh gunung saljunya Malah mereka menemu itu Tanah-tanah yang mengandung biji Jauh-jauh ya Papo cuma nyari biji Makarsari banyak loh Biji jambu, semangka, segala macem gitu kan Dan gue udah kerja disitu lumayan lama Dan gue udah jadi karyawan tetap Itu artinya gue lebih hebat dari Lionel Messi Lo tau Lionel Messi main terbaik dunia? Udah berapa tahun di Barcelona? Gak ada yang kaya jika orang tetap Dikontrak terus Kayak kan kontraknya Messi diperpanjang hingga 2010 2010 abis Terus diperpanjang hingga 2015 Terus saya kaya gitu Gue curiga ya Lionel Messi di Barcelona itu outsourcing Jadi kalau telat datang latihan Potong uang makan Gajian sama THR bayar telat Terus kalau sakit Ngantri BPJS Ini Messi main bola apa? Buru pabrik gitu kan Dan bicara soal bola ya Favorit gue itu kalau dari tim Indonesia Timur itu Persipura Wah menurut gue itu keren ya Karena dia banyak bakat-bakat alam di dalamnya Jadi gak perlu tuh kita nyari-nyari pemain dari luar negeri Buat dinaturalisasi ya kan Kayak timnas sekarang tuh Itu menurut gue aneh banget ya Lo masih inget pertandingan Indonesia ulang Belanda Di timnas Indonesia ada pemain berdarah Belanda Di pemain Belanda ada pemain berdarah Indonesia Udah kaya judul sinetron Pas sepak bola yang tertukar gitu Aneh banget men Dan mungkin ya Zaman sekarang apalagi ya Apalagi di Jakarta Itu susah nyari lapangan bola Mungkin kalau di daerah timur masih banyak tuh lapangan kan Kalau di Jakarta emang susah Ada juga lapangan putsal Itu juga mahal Di tempat gue lapangan putsal sejam sejuta Ih lapangan putsal apa nih Gua ciriga ya Jangan-jangan itu lapangan putsal itu rumputnya bukan rumput sintetis Tapi rumput laut Jadi kalau bisa bola lapar dicemilin gitu kan Kalau bulan puasa jadi tajil tuh ya Dan menurut gue ya Kalau orang timur itu Biasanya Dimanapun kita tinggal Siapapun temen kita Pasti ada aja Nama temen kita yang dipanggil Ambon Pasti lu pernah ngerasain kan Padahal dia bukan orang timur Temen gue hitam Keriting Dipanggil Ambon Ada lagi Temen gue hitam Keriting Padahal dipanggil Ambon Padahal dia orang Kalimantan gitu Cuma ada satu ya Yang gak hitam gak keriting dipanggil Ambon Kue Bika Bika Ambon gitu Itu pun setelah gue teliti Ternyata kue Bika Ambon itu adalah Kue yang berasal dari Medan Tapi dia pertama kali dijual itu di Jalan Ambon Makanya disebut kue Bika Ambon Wah gue cerita nih Jangan-jangan yang Yang hitam dan keriting itu jalannya ya Jalan Ambon Iya Hitam biaya anggarannya Keriting jadwal pengerjaannya Persis kayak pembangunan di daerah timur gitu kan Dan sebenarnya bukan cuma daerah timur sih Gue juga orang timur Bekasi timur maksudnya Dan situ pembangunan juga gak rata Contohnya pembangunan gak rata Kayak tempat gue Hujan Banjir kan Besok kalau banjir apa Jalan ditinggiin Besoknya masih banjir juga Jalan ditinggiin lagi Jalannya doang ditinggiin Rumahnya kagak Lah lama-lama rumah gue jadi basement Dia ada temen gue gitu kan Nyari Bu permisi Ada rikonya Ada tuh di parkiran B3 Udah kayak mal gitu Dan juga orang Ambon itu ya Terutama bukan cuma Ambonnya sih Orang Indonesia pada umumnya Itu katanya terkenal suka melanggar aturan Lampu merah ditabrak Antrian diselak Lagi ngisi bensin Sambil telpon-telponan Gue sebagai warga negara yang baik Berusaha untuk mengingatkan Pak Lagi ngisi bensin pak Jangan telpon-telponan Bahaya Malah diomelin Berisik loh Gak liat loh Ini eceran Maaf pak Eceran katanya Gitu ya Orang Indonesia sukanya emosi aja Bawa-bawa Sebenarnya emosi Kayak waktu itu gue pernah nabrak Nabrak orang Di daerah puncak pas Begitu nabrak Jeder Itu orang langsung marah-marah Eh Turun loh Gue langsung yang Oke Siapa takut Akhirnya gue turun Taman safari Jakarta gue balik Jadi nyuruh turun Gue turun Siapa suruh gak spesifik Gitu kan Nyuruhnya gitu kan Aning wal gitu Dan menurut gue ya Pembangunan di daerah timur itu Lambat Sama sih Bukan timur Jakarta juga Terutama Indonesia Itu mungkin karena Mereka tidak mencontoh Negara lain Harusnya mereka mencontoh Negara lain dong Contoh apa Negara Jepang Jepang itu pembangunan cepat Beneran Gak percaya Lu tonton Ultraman Hari Minggu Ultraman Berantem sama monster Ancur kota Tokyo Minggu besoknya Ada lagi Udah rapi lagi Aneh banget gitu kan Berantem lagi Minggunya Minggu besok Udah rapi lagi Gue curiga ya Ini jajan-jajan Ultraman Turut serta dalam Pembangunan kota Tokyo Jadi hari Minggu Dia jadi pahlawan Seninnya jadi Tukang bangunan Jadi lu bakal ngeliat Ada Ultraman Lagi nyemen Ngayak pasir Tangan kiri Megang rokok Tangan kanan Megang sendok semen Minumnya Este manis Taruh plastik Cantelin di paku Tukang bangunan Banget Tapi menurut gue Apa ya Orang Indonesia Emang aneh Tapi menurut gue Lu harus bangga ya Sebagai orang Indonesia Kenapa Karena orang Indonesia Adalah orang yang Paling beruntung di dunia Temen gue kemarin Tetangga sebelah ya Kebacok Apa kata orang-orang Untung cuma kebacok Tangannya Nggak kakinya Besoknya dia berantem Bacok tangan sama kakinya Kena Aduh untung cuma kena bacok Tangan sama kakinya Nggak mati Meninggal Besoknya berantem lagi dia Mati Meninggal Mati terbunuh Apakah orang Untung cuma dibunuh Nggak ada fitnah Fitnah kan lebih kejam Dari pembunuhan Untung terus men Gokil Oke sekian dari gue Riko Terima kasih Gokil Riko ini adalah Satu-satunya komik Yang paling sering kita lihat Iya Mainan Lego Dia orang-orangan Lego Itu diimbor langsung Gokil Gue baru lihat Helm proyek Talinya Numbuh Itu jenggot Itu jenggot Itu jenggot Bukan talinya Kalau talinya selebat Itu serem juga Dia cerita tentang masalah Orang yang telepon-teleponan Di motor Di motor Bukan pak Di pom bensin pak Iya maksudnya di atas motor Iya betul Iya iya bener Biar nyambung aja Iya 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 saya yang salah pak Sama kayak gitu pak Gue sebel sama orang yang Dia telepon-teleponan Di atas motor Tapi hp-nya diselipin di Helm Helm Ini sering banget Nyebelin banget ya Kayak ngomong sama kita Padahal mah bukan Merasa terpanggil gitu Iya Apa sih Apa nikah Nikah habis ya Kenal juga kagak Nyebelin memang Kayak gitu Karena kesel Akhir gue ngebut pak Gue depan Ketemu sama orang Yang tikah lakunya sama Hp-nya diselipin juga Tapi gak ngomong pak Terus tangannya juga diselipin Pak ngapain pak SMS-an katanya Ngapain diselipin Di depan pak Ada lagi pak Hidup lu absurd banget ketemunya Hp-nya diselipin juga pak Di helm Terus Tangannya enggak Gak ngomong Muter-muter doang pak Ngapain Nyari sinyal Tapi itu kalau Maka helm ya Kalau gak maka helm Mau teleponan gimana tuh Nempelin ke Jadi ngikutin gitu Nempelin Terus saking malesnya megang Itu kan cuma karena malesnya megang Yang dipilih helm kan ya Nora Ini orang-orang Nora Gak punya hands free Ketemu pertigaan gimana ya pak Bisnya belok kiri Dia belok kanan Hp-nya lurus Misah semua Aduh Kalau orang pake jilbab pak Pernah juga gue liat ibu-ibu Jualan Dia telepon-teleponan Hp-nya diselipin di jilbab Eh ekstrim Paling hands free kali Enggak diselipin gini Serius Gokil Gokil mama metal Mama metal Pas gue Pas gue cari tau Ternyata mah Bukan diselipin pak Tapi emang include Hp-nya 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 Beli jilbab Dapet hp Gokil Mah Kok gak pake jilbab lagi Hp-nya di cas Selanjutnya Gokil Ini kita udah keliling Udah ada pekerja Udah ada mahasiswa Udah ada kita yang backpacker Sebenernya keliling kita doang Keliatan ya Kita udah tau semuanya Sampai sekarang kita Harus memperkenalkan Orang asli Timur Luar biasa Tunggu tangan dulu Untuk Timur dong Biar semangat Biar semangat Dan ada satu kabar Bahagia lagi buat kita Apa? Anak kecil yang tadi udah pulang Bebas 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 berdeka Ayo ngomong apa Udah gak ada anak kecil Aduh si bapak seneng banget kayaknya Luar biasa Ayo kita panggil Kita langsung ke destinasi Bener gak bahasa gue? Momen coba bahasa Inggris Destinasi bisa sih Sebenernya orang cita ayam pak Disini hangina mulu pak Gak mau orang Emang harusnya begitu sih Jadi sebenernya kita tuh Orang luar cita ayam Bukan menghina Tapi membacakan fakta Emang kenyataan kampung Lu aja yang begitu Orang bilang jauh-jauh Cita ayam deket pak Dari? Dari Depok Dari Depok lu jalan lurus aja Ntar kalau udah ada yang nanya Siapa Tuhan mu? Udah sampai Udah sampai Aheret pak Aheret Serem gak mau lagi Saya ke rumah bapak lah Aduh luar biasa Udah lah Di bapak pak Enggak ada Oh enggak ada Emang Emang kagak ada tulisannya Oh gitu Kosong kan Kita gak tau mau ngomong apa Jadi komik terakhir Gak ada Batal Jadi kita masih punya dua komik lagi Dua-duanya dari timur Yang pertama dulu nih Kita panggil Yang pertama Ini asli timur Dia orang Yang manisih Manisih apa? Apa? Ambon Ambon Bri Tepuk Tuhan yang beri untuk Pao Ambon ganteng ini menyiksa gue karena gue cewek kenapa gue harus kasih tahu kalau gue cewek karena biasanya orang-orang manggil gue emas thanks God hari ini nggak dimanggil gue emas tapi tadi di depan gue dipanggil Bang gue sering dibully sama temen-temen gue karena payudara gue yang rata kalau pakai BH nomor 26 itu kalau pakai miniset kalau ada salah satu dari kalian berpikiran kayak gitu kalian salah karena gue nggak pakai apa-apa payudara gue di rumah tapi sekarang gue pakai nggak kelihatan kan gue pakai miniatur jadi orang tomboy itu susah serius pagi kalau gua mesti gua kebelet kencing dan gua mesti ke toilet di mall kayak gini kayak tadi gua ke toilet terus tiba-tiba ditegur sama ibunya eh ini bukannya toilet cewek Oh gua cewek kok Oh sorry lego liatnya dari belakang sih jadi nggak kelihatan ini ibu nggak kenal sama gue tapi dia ngehina gua dua kali dia kira gua cowok dan dia bilang oh ya gua liatnya dari belakang sih jadi nggak ketahuan lah kan dari depan gue nggak ketahuan habis ibarat jalanan mah tadinya ada polisi tidur jadi rata tahun lalu gua baru di wisuda gua pakai heels gua pakai pakaian ada dari Maluku pakai kain pakai kebaya tapi tapi rambut gua pomet serius begitu keluar ruang wisuda tapi sekarang nih gua mau kenalin dulu nih sekarang gua lagi pakai pakaian ada orang Ambon juga ada yang tahu pakaian ada khas debt collector jadi begitu gua keluar dari ruang wisuda itu orang-orang ngeliatin gua kayak gini nih mungkin gua jadi ngebaca pikiran mereka gitu ya nih sekarang bencong ngamen pakai toga apa gimana ya eh kalau tadi dibilang gua asli timur enggak gua tuh half-blood serius gua tuh mix bread jadi perkawinan campur karena nyokap gua Ambon dan bokap gua jawa dan karena disini harus ngomong tentang orang timur jadi hari ini gua cuma ngomongin tentang nyokap gue nyokap gue tuh aneh banget kelakuannya tuh lebih ekstrim mungkin kalian kalau punya orang tua mereka punya kelakuan aneh tapi nyokap gue tuh lebih aneh menurut gua ya karena bisa eh waktu itu di rumah luar gua mau hujan dan motor lagi gua taruh luar terus dia teriak aja gitu non motor masukin udah mau hujan kan logika gua ya udah sih biarin aja motor keujanan emang kenapa gitu emang tuh motor bakal masuk angin gitu terus gua teriakin aja biarin aja mah motornya udah minum tolak angin terus yang lebih absurd dari nyokap gua adalah suatu hari gua mau berangkat ke kantor pagi-pagi ketika dia lagi nonton infotainment dia nyeletuk kayak gini non mama mau sulam alis dong lu bayangin deh nyokap gua ibu-ibu berumur 66 tahun dan dia mau sulam alis apa reaksi yang harus lu keluarin ketika nyokap lu ngomong kayak gitu gitu gue sebagian anak duh mau ngapain deh gua harus jawab apa gitu kiri gak mah ya udah sih cabai yang udah peyot orang gak bakal doyan yaudahlah terima nyataan aja gitu nyokap gua emang aneh banget tapi kalau ngomongin tentang orang timur apalagi gua dari Ambon steorotapnya tuh pasti sama orang timur tuh nyermin orang timur tuh galak, orang timur tuh kejam gitu ada satu mungkin yang kalian gak tau orang timur itu pandai banget menggombal tau gak orang timur tuh player banget gak tau ada yang tau ada yang tau mbak yang pake kerudung abu-abu iya boleh tau namanya biar saya bisa makin sayang namanya siapa Diva hai Diva aku boleh minta nomad lepon mama atau papa kamu gak boleh gak boleh oh iya soalnya aku mau minta izin sebelum mencintai kamu lebih jauh lagi sesimpel itu ngegombal orang Ambon terus sekarang gua mau ngomongin tentang anak muda jaman sekarang ya anak muda jaman sekarang nih banyak yang pacaran ada cewek, ada cowok juga anak muda jaman sekarang tuh gak gak suka apa atau gak gak mentingin yang namanya nyatain perasaan mereka tuh yang yaudah kita tau sama tau aja gitu menurut gua nih bajingan nih cowok yang kayak gini lu kalo ketemu cowok yang kayak gini gak usah lu deketin karena apa menurut gua nyatain perasaan itu masih lebih penting daripada yaudah kita tau sama tau aja gitu lagian kalo lu tau sama tau pasangan lu, lu mau kasih predikat apa gitu lu kenalin ke temen lu eh kenalin nih tau sama tauan gue terus kalo mau putus jadinya apa gitu terus lu lagi ketemu gitu lagi jalan di GI terus dia lewat gitu eh liat tuh rest area gue numpang lewat numpang buang peju aja aduh, safirah lezim maaf, 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 maaf numpang buang baju maksudnya gua kasih baju ke dia maksudnya gitu kepleset aja itu terus kalo lu mau ngomongin tentang cowok gitu itu tentang cowok sekarang gua mau ngomongin tentang cewe karena gua ada di tengah-tengah jadi gua harus balance cewek tuh cemburunya paling absurd bener gak sih? cewek tuh bisa cemburu sama hobinya si cowok kayak cowok hobi main futsal ini cewek cemburu sama hobinya gitu yang gua bingungin apa sih yang lu cemburuin dari futsal gak ada itu cowok main sama cowok main bola kayak lu mau cemburuin gitu kalo cowok lu lagi main bola terus tiba-tiba keselengkat jatuh gitu terus lu mau datengin sayang jadi kamu mau tiduran di atas rumput aja gak tiduran di atas aku lagi hehehe aneh banget gitu terus satu yang tadi gua bilang ya ini pake nadat orang Ambon khas debt collector tapi kalo ada selu tapi kalo kalian ini semua semuanya adalah orang Ambon dengan profesi debt collector gua gak bakal takut yang gua takutnya cuma satu satu orang Ambon tapi ngondek 2013 gua pernah ke Ambon dan gua nemuin orang Ambon yang ngondek dia tingginya segini gitu agak bantet hitam dan rambut keriting yang equal tapi pake celana pendek segini warna pake celana pendek segini Cino warna pink yang gua bingungin adalah yang gua pikirin adalah gimana ketika orang Ambon ngondek dengan profesi freman pasar pas lagi nagih jatah gitu eh jatah hari ini mana betapung belas on suhabis thank you gua papa hehehehe luar biasa sekarang gua tadi di luar tuh ketawa bahagia banget gua disini ada yang gak ketawa tadi inget di parkiran tuh dia yang menguasai bahan bocor ayo si beta punya wilayah gua sih udah takut tapi gua tawa aja gua takut bahan bocor daripada bahan bocor ya kan gokil aduh kenapa ya selalu Ambon itu identik dengan parkiran tapi gua temen nama papa itu udah lama banget coy gokil udah berapa lama tuh? sekitar dari 2011 ya berarti udah 2 jam lah udah lama udah lama dan gua pernah boncengin dia ke taman bunga lalu itu pasti melakukan ritual-ritual cowok goncengin cewe iya kita bukannya bukannya ngomong jorok ya pak ya tapi ini kelakuan anak muda zaman sekarang selalu itu segitu kalo gonceng cewek kita ngapain? mainin rem kan ngerem mendadak eh si bapak iya tuh iya iya tahan tahan pak tahan tahan gua kemarin gitu pak wah cewek nyobain dong cewek nih kan rem dikit berasa gak berasa masih ada kesempatan mungkin gua kurang mundur mundur lagi dikit rem dikit gak berasa pak mungkin gua masih kurang mundur dikit munduran lagi berasa dong apa tuh? pas gua liat tulang iga tulang iganya no aduh tulang iganya no papu tuh ngomongin nyokapnya aneh dia tuh kita liat dia dadanya rata ya nyokapnya cengkung ke dalam lebih parah lebih parah dah pokoknya ada emang keturunan anak gak jatuh gak jauh dari emanya emang mirip pasti aduh terlalu bahagia kita menghindar orang iya emang keperawakannya cowok banget pak iya emang bener kemarin gua liat disini pak kesingkap gitu bajunya dikit terus gt-man aduh apa yang disimpen disitu ya hari ini krokodil krokodil pak krokodil ini orang-orang kayak gini nih kalo di twitter eh gua tadi di unfollow unfollow gua hanya mendalami personal dua pak aduh apa krokodil 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 gua masih gak bisa berhenti ketawa dari itu coy tapi dia pernah pengen ke cewek-cewek A akhirnya diganti tuh pak gua liat lagi kesingkap lagi bajunya set yoi tupperware hahaha 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 tapi udah ada yang terbarunya tuh yang tutupnya flip gitu hahaha hahaha tinggal ditekan gitu ada tulisannya biar gak apes hahaha 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 aduh eh buat kalian yang sudah merasa buat kamu-kamu semua bapak-bapak hadirin semuanya yang udah merasa terhibur silahkan langsung ee testimoni dong yoi di twitter di twitter bisa mention ke apa? mention hahaha jangan mention pak saya disikin dulu mention soalnya temen gua kemarin di cita yang begitu pak eh gua nge-wall ya di twitter lu hahaha nge-wall di twitter yoi jaman facebook masih di bawah-bawah aja hashtag hashtag indonesiakaya indonesiakaya dan hashtag melihat ketimur mentionnya ke at indonesiakaya yoi kalau temen-temen di rumah ada yang mau streaming silahkan hahaha hahaha jadi ini tugas kita untuk mengingatkan tapi kita sendiri lupa tapi gak apa-apa buat temen-temen gitu kan atau misalkan buat orang tuanya biar percaya kalau kalian nonton gitu kan biasanya gitu pak gak percaya mau kerjain tugas ini tugas korea gitu gitu emang iya alesannya aja yang salah ya itu ya wajar untuk mempercaya yang parah tuh kalau orang tua kita udah ijin mah mau nonton film malah disuatin nonton film apa mau bikin film gitu hahaha ini ambigu nih mah gua nih kalau mau bikin film mama yang pegangin kamera hahaha hahaha aduh ya jangan lupa ya mention 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 kalau ada yang mau streaming siapa tau orang tuanya mau streaming beneran kan iya suruh liat di triple w tau gak triple w apa w nya tiga yoi akhirnya w w w hahaha ketinggalan pak ada tiga w w w w w w w indonesiakaya.com yoi langsung aja klik play hahaha gak juga sih gak juga bapak terlalu asik sih pak udah lah ya nih sebelum kita terlalu sore kita beranjak ke komika terakhir kita sekaligus penutup performer kita hari ini dia juga orang timur kita yelial dulu pak yu yelial hahaha yelial emang anak SMP mau masuk ke SMP kalau kita bilang galeri indonesia kaya temen-temen bilang melihat ke timur trak gitu aduh ribet banget pak hahaha gak apa-apa jangan kayak tompi pak gak ada yang nyautin nanti hahaha gak apa-apa coba 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 ya gini aja galeri indonesia kaya keren banget mantep acaranya keren segala macem udah sebutnya hahaha hahaha lebih gak bisa lagi tuh hahaha kayak gitu aja pak indonesia kaya beliat ke timur beliat ke timur satu kali ya jangan banyak-banyak ya Indonesia kaya beliat ke timur yaaa cocok ya asik nih kenapa gak dari tadi pak ini tuh harusnya di awal acara jadi sampai terakhir kita ini kita udah mau selesai buat sama kayak gitu pak udah ya manis banget senyumnya ah jangan dia lagi udah tuh tadi cewek lu di cember tuh sak sini sak hehehe hehehe nanti pulang kuncinya taruh di bawah pot aja aku pulang malem emang siapa dia pak hehehe langsung coba hehehe hehehe langsung aja ini dia fikri rasta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebiasaan orang salam di ketawain jawab jempol hehehe bah lu lente hehehe dari tadi ya temen-temen ngomongin timur 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 palsu semua sampai ke popok juga palsu yang asli timur itu cuma gua gua itu campuran antara padang sama timur padang pasir sama timur tengah hehehe jadinya arap hehehe mbak arap hehehe mukanya jangan gitu dong nafsu amat biasa aja hehehe hehehe kalo ngomongin indonesia timur kalo ngomongin indonesia timur tuh banyak sedihnya ya kayaknya di indonesia timur tuh banyak gak kebagian eee rezeki-rezeki yang seharusnya mereka dapatkan tidak mendapatkan perhatian sulit banget jadi orang indonesia timur gua bukan mau ngomongin orang indonesia timur sekarang gua mau ngomongin hidup gue jadi orang timur tengah di indonesia itu lebih ribet dari dia nih orang orang timur tengah orang arab tinggal di indonesia nasibnya kayak gue bentar lagi natalan agama gua islam tapi gua ngefans sama namanya santa claus ya gimana gak ngefans kakek-kakek tua demen bagi-bagi hadiah temen kurcacinya banyak ya kan gua pengen nyobain jadi santa gak bisa gara-gara apa ini muka arab yang pertama santa ngetem dimana di atas genteng kan ya pakai tujuh rusak sama satu kereta lah kita kan orang arab mau gak mau tuh rusak kita ganti sama ontak ontak tujuh ekor di atas genteng orang genteng orang jebol jadi santa belum gue udah tekor yang kedua santa itu masuk lewat cerobong asep diam-diam naro kado pulang diam-diam satu rumah gak pernah ada yang tau gue islam gue punya aturan gue lewat pintu depan Assalamualaikum satu rumah bangun dan gue harus berusaha menjelaskan sama mereka bahwa gue adalah santa karena mukanya curiga ke gue disitu gue mikir gimana caranya supaya mereka percaya semua bahwa gue adalah santa claus santa punya ciri khas tuh bernyanyi sama tertawa dengan ada yang berat ketaunya kan gitu ya oh 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 nyanyi dengan ada yang berat jingle bell jingle bell jingle all the way disini masalahnya arab itu baca dari kanan ke kiri belum aturan baca ada itu kombila guna ada kol-kolah ada kol-kolah banget banyak itu nadanya yang tadinya berat ketawa yang tadinya lucu gitu ngeliatnya gendut oh 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 gemes bagian gue yang ketawa itu pake kol-kolah orang jijik ngeliatnya gak enak jadinya loh nyanyi yang tadinya jingle bell jingle bell jingle all the way berubah single bell single bell single all the way single bell single bell kampretnya itu satu keluarga bukannya percaya diikut nyanyi selesai lalala 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 DAP habis ini gue mau nyanyi gue gak sendiri gue sama gitaris gue yang dari tadi gue cari hilang gak tau kemana gitaris gue mana si acoy ya bisa dibantuin oh itu di acoy ya Allah anak jenglot boleh tepuk tangan buat acoy dulunya dia arca di area Papua ya patung gitu disulap jadi orang ya Allah ini boleh jempol anak soleh udah ini sayang ya Allah ini gendruwo kawin nama jenglot lahirnya dia nih wah lemes dia tar 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 ini kalo lemes gini kalo lemes gini bukan Arab nih biasanya wuah Arab masa strong mau coba mas yang gue misan ayo cobain sebelum gue bernyanyi gue belajar nyanyi itu dari kecil dan diawalin dengan lagu yang paling gue benci itu lagu balonku waktu gue masih kecil gue pernah disuruh maju sama guru gue waktu SD Fikri maju ke depan oke bu gue maju Asep maju ke depan Asep maju gue diperbandingin sama orang Indonesia asli Asep nyanyi lagu balonku lagu lirik pertama balonku ada lima selesai Fikri nyanyi yang gue bilang tadi nadanya berubah balonku ada lima lirik pertama lak-lakan mau coplok rasanya eh pekel waktunya beneran lirik kedua lirik kedua nyanyi rupa-rupa warnanya Asep Fikri iya bu rofa-rofa warnanya gue udah gue bilang Fikri pake P bukan F gue bilang bu di Arab gak ada huruf P kita ngomong fantat fulus semua fukul rata semua fukul rata fulus lirik ketiga yang gak enak anak Indonesia kalau punya penyakit asma nyanyi lagu balonku lirik ketiga itu tetap aman kenapa? ada jeda nafas di tengah hijau kuning kelabu nafas merah muda dan biru selesai Fikri nyanyi yang ada di otak gue itu kalimat dari umi gue karena umi gue pernah bilang abang kalau kamu ketemu satu kalimat panjang baca dengan tiga harokat anjir ini panjang ini lirik ya gak? mau gak mau gue tarik nafas dalam-dalam gue nyanyi hijau kuning kelabu merah muda dan biru satu kelas jaut amin disini campur ya ada orang Indonesia asli ada keturunan Cina kalau lu bilang orang Cina sama orang Arab itu gak akur salah karena yang paling sayang sama orang Arab itu orang-orang Cina kenapa? orang Cina bikin handphone aja dual sim card kartunya kudu dua lu tau Arab bininya gak cukup satu tapi kalau ngomongin Cina dan Arab lu orang Indonesia harusnya malu kenapa? karena kami yang punya setengah darah keturunan Indonesia segini cintanya sama Indonesia masa lu yang original Indonesia gak cinta sama Indonesia asik jarang-jarang gue bener oke ngomong mulu bosen dibayar juga kagak disini bawa-bawa pak cininnya udah bagus lagu yang pertama gua mau ngajakin ngerok ada yang suka lagu rock disini? gak ada gak ada bodo amat lu pikir gua pikirin lu masuk gratis lu mau request lagi tinggal nonton doang bayar kagak ya gak? enak aja lagu yang pertama ini rock Acoi langsung oh iya Acoi ini selain gitaris dia juga pemain seksopon Acoi bagus Acoi lagu yang pertama ini lagu rock jadi kalau lu suka headbang yang rambutnya gondrong-gondrong silahkan headbang Acoi ngana pegoi yang pica-pica cuman gana sweet jalo mai cuman gana yang kita cinta cuman gana yang kita sayang cuman gana sweet jalo mai sweet jalo mai Ku rasakan salah langkahku Bercinta dengan pembantumu Napsuku lebih dari itu Oh baby take it on the other side Take it on the other side Take it on Take it on Sorry kalau lebih ngerok lagi Halo 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 Yang 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 Digoyang Yang Digoyang Dut 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 Yuk kita berangdut Yang sedang Sedang Saja Kau yang ikuti ramah Sama-sama Semua nyanyi ya Oh 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 Kita kuingat dirimu Semua nyanyi boleh Oh 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 Pelit banget sih lo nyanyi Udah nonton Beratis aja gak mau Oh Jauh Jauh di lubuk hatiku Oh Tinggalkan saja pacarmu Oh Oh Bercinta saja denganku Kau yang akan selalu dudambakan kasih Merindukannya Sensei yang melawan kebajikan Sensei yang berjuang bersama Satria Dunia adalah Dikuasai Kejahatan Satria Baja Hitam R.E. Satria Baja Hitam Sentulah dia Tepat di hatinya Dia akan jadi milikku selamanya Tidur Rengal sepenuh jiwa Kau pergi dan hilang kemanapun Kau suka Celakanya Tidak semua Laki-laki Riwagatmu Kini Mie instan Superbio Rasanya enak Boleh diadu Dudu Tidur Tidur Gini 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 Dari tadi kan Lu masuk gak bayar Ya kan Lu cuma tinggal ketawa Menepokin kita Diminta bantuin nyanyi Juga lu kagak mau Seenggaknya lu bantu promosiin kita ya Capek jadi orang miskin Lagu selanjutnya ini Gue juga mau ngajakin semua teman-teman yang tadi udah perform Boleh kita naik ke atas semuanya Boleh tepuk tangan buat Semua setelah komedian yang udah perform disini Upin Ipin Tadi ngemsi duaan Bawa-bawa ransel Dalamnya bukan baju Anak orang dibawa-bawa Tasnya gede Arab nih Kita mah Flexible tergantung tempatnya Kalau ngomongin Cina Sama Arab persaingan itu cuma di satu hal Cina menang dagang Arab menang pedang Boleh tepuk tangan buat semua stand-up komedian yang ada disini Karena buat gue belajar stand-up komedi Belajar menjadi seorang stand-up komedi Belajar menjadi seorang penonton stand-up komedi adalah Belajar untuk memiliki hati yang tidak sensitif Dan open-minded Menurut-menurut untuk anda semua yang mau Disini sampai beres Lagu terakhir dari kita Lagu dari sang legenda Dari Krisha Lagu Cinta Jadi kalau yang bisa nyanyi bareng Kita nyanyi bareng-bareng Sekali lagi buat gue Kalau kita ngomongin Indonesia Jangan cuma ngomongin masalah timur aja Jangan cuma ngomongin masalah barat aja Karena buat gue masalahnya bukan cuma di timur Tapi di Indonesia Apa masalahnya? Kita sudah mulai kekilangan yang namanya moral dan cinta Mau ya kita bareng-bareng Mudah-mudahan ke depannya Moral dan cinta mulai lagi tumbuh di Indonesia Demi kemajuan negeri tercinta kita ini Tepat tangan buat Indonesia Amin Coi Kelambatan Kelambatan Sip Tiago Oke Kamu Tuh Capek Lu deh Ada Ku jalinlah Bikisan kau buku Bagi insan dunia Yang mengagumkan cinta Bercumbu wasmarah Bagi embun pagi Yang menyentuh terlumputan Cinta Akan ku berikan Beri hatimu yang damai Cintaku Geloras barang Seintar bayu sejak Tidak ada yang kuasa Menlebihi Indahnya Nikmat bercinta Cinta kata-kata cinta Yang aku berikan Dari dalam dada Tak akan tertahankan Semua perasaan Kasih kau lah Satu tujuan Kedua kakiku tertuju padamu Hanyalah dirimu satu Yang kan selalu ketujuh Oh kasih ku ingin kau mengerti Baby really I love you Indonesia ku selalu dalam hati Cinta Terima kasih Oke Sok MC nya Udah lu pulang dah Capek Ayo ubar-ubar Sekarang apa? Oh gitu Jadi Karena gue disuruh nutup Terima kasih udah datang Besok-besok kalau datang lagi bayar Emang gak boleh? Emang gak boleh? Oh disini gratis Luar biasa teputakan buat Indonesia Kayak Galeri Indonesia kaya tuh ya Pas banget Orang Indonesia demennya yang gratisan Harap 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 yang sama Cina Diamat ya Tadi gabung kita Jual bareng Jarang-jarang nih Cina Amare pakur So sekian lagi Terima kasih udah mau berbagi Bersama saya dan saudara-saudara saya disini Terima kasih untuk tetap memiliki cinta Yang indah yang besar Untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh minta foto atuh Terima kasih Biar berhasil jadi artis Sehingga jumpa di petunjukkan kami selanjutnya Cinta budaya Cinta Indonesia Terima kasih Terima kasih